Hai Sobat Medkom, balik lagi di Kepo sama Fadila Irna disini. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang ekspektasi sama KFN Indriani. Hai Kak, apa kabar? Halo Fadila, kabar baik. Apa kabar juga nih? Baik, aku baik. Gimana nih Kak setelah hampir 2 tahun? Menjalani, kita ngobrol online, ngobrol sama orang semuanya lewat online. Gimana? Tentunya udah adaptasi sama ini semua. Cuman gimana belakangan? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Overall, semua berjalan dengan lancar. Dan memang tentunya kadang-kadang ada challenge tersendiri ya. Ketika kita bertemu secara langsung, klarifikasi apa-apa lebih mudah. Tapi kalau segala sesuatu dibicarakan secara virtual, kadang-kadang tantangan itu. Iya, ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa lakuin secara langsung juga ya. Karena topik kita hari ini sangat seru gitu. Kayak, aku bakal langsung aja nih, KF nih, dari lahir kan kita udah hidup berdampingan dengan ekspektasi gitu. Mulai dari ekspektasi orang tua, keluarga, teman-teman, sampai ekspektasi terhadap diri kita sendiri gitu. Dengan ekspektasi, kita jadi punya semangat lebih gitu dalam menjalani aktivitas sehari-hari gitu. Cuman, nggak jarang nih ekspektasi diri kita sendiri tuh nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Nah, ekspektasi terhadap diri sendiri itu sebenarnya wajar nggak sih, Kak? Wajar banget. Kenapa? Karena memang ekspektasi itu menunjukkan bahwa kita hidup sebagai manusia. Dan ekspektasi juga yang membuat kita punya arah. Kira-kira apa yang harus kita raih, apa yang harus kita kejar. Kalau tidak punya ekspektasi, biasanya orang semangat hidupnya itu udah mulai turun. Gitu sih, Fadila. Tapi berarti boleh dong ekspektasi terhadap diri sendiri itu kita jadiin dasar untuk menjalani hidup? Boleh sekali. Cuman, yang penting kita harus pasti. Jangan sampai ekspektasi yang kita berikan pada diri kita, itu menjadi sebuah pressure atau tekanan yang alih-alih harusnya bikin kita semangat, tapi malah kita jadi ngedrop. Karena ekspektasinya over, di luar kapasitas kita. Itu yang harus diwaspadai. Biasanya apakah yang menjadikan ekspektasi itu menjadi pressure gitu terhadap diri kita sendiri? Ketika ekspektasi tersebut berbalut dengan standar kesempurnaan yang ingin kita raih. Itu repot tuh kalau di sana. Sempurna. Berarti apakah kita tidak boleh menjadi orang yang perfeksionis atau gimana nih? Jadi memang kalau bicara tentang perfeksionis, sisi baiknya ada. Artinya kita berusaha untuk meraih dengan cara-cara yang terbaik untuk memiliki hasil yang terbaik pula. Tapi kuncinya satu, kalau ada kondisi demikian, kita harus fleksibel. Karena tidak semua rencana kita diijitkan oleh Tuhan. Ya enggak? Setuju. Tapi apa sih, Kak? Maksudnya faktor yang biasanya ngebentuk ekspektasi terhadap manusia gitu. Apakah pencapaian orang-orang di sekitar kita tuh juga ikut ngebentuk ekspektasi kita atau gimana? Jadi sebenarnya gini, memang sepanjang hidup, manusia itu disadari atau tidak dia akan mengamati lingkungan sekitar. Bisa dari atau tidak dia akan belajar. Dan memang salah satu basic need dari manusia adalah self-actualization. Mereka berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, tentunya ketika orang berusaha untuk mengaktualisasikan diri, pasti dia ingin dong mencapai satu standar terbaik yang dia bisa raih. Dan tentunya kalau dia mengamati lingkungan sekitar, kondisi-kondisi pencapaian-pencapaian yang dia lihat dari orang-orang, apalagi mungkin kalau yang umurnya relatif sama ya, itu dijadikan sebagai dasar untuk memiliki, dorongan pada diri sendiri untuk meraih hal yang relatif serupa. Tapi kadang-kadang tadi, jangan sampai melakukan sosial comparison perlebihan. Karena itu bikin stres. Benar, benar. Tapi itu biasanya datang dari mana sih, apakah faktor lingkungan atau gimana gitu? Maksudnya munculnya ekspektasi terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi memang seorang manusia akan belajar untuk memiliki peran tertentu yang dia hadapi dalam hidup, pasti diajarkan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga lingkungan akan mengajarkan bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi setiap manusia, dia akan memiliki karakteristik atau sifat-sifat bawaan. Dan itu akan terjadi proses apa ya, dinamika antara sifat-sifat bawaan dengan apa yang diajarkan oleh lingkungan. Jadi setengahnya berasal dari diri dia, sesuai dengan karakter dan tipe kepribadian, setengahnya lagi adalah karena tadi dari kecil diajarkan, dia harus bisa mencapai peran ini, peran itu, peran apa. Dimix, gabung. Jadilah seperti apa. Dan tiap orang kan tentunya akan beda-beda ya. Ada yang kadang-kadang ekspetasinya berlebihan pada diri sendiri. Itu repot juga sih. Tapi apakah wajar ketika kita melihat pencapaian orang lain yang baik gitu? Terkadang kan kita gak bisa dipunggiri juga kalau kamu tuh muncul rasa iri gitu, Kak. Iya. Gimana cara menghindarinya gitu? Biar kita tuh gak membuat, gak ngakompare diri kita dengan orang lain. Gimana, Kak? Jadi memang gini, apalagi kita saat ini hidup di arah teknologi di mana kita begitu mudah setiap detik ya dapat informasi dan membandingkan pencapaian setiap orang. Dan makanya kalau kondisinya seperti ini, hal yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak membaca kisah inspiratif dari orang-orang. Dan membaca kisah inspiratif jangan cuma dibaca, oh si A jadi pebisnis sukses, si B sukses di dunia entertain, si C mampu merauk pundi-pundi rupiah yang sekian. Jangan itunya. Tapi cek, satu usaha yang dia lakukan. Yang kedua, apakah tiap orang tadi dia sukses ataupun bisa meraih pencapaian pertentu di usia yang sama atau berbeda? Kalau kita lihat dari banyak kisah inspiratif, setiap dari orang yang bisa sukses dan mereka self-actualization-nya optimal gitu ya dan bisa dikenal orang. Umurnya enggak ada yang sama. Bahkan kalau kita mengambil kisah klasik orang-orang sukses yang terdahulu, kadang-kadang mereka mungkin baru memulai itu di usia di atas 30 tahun. So, setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Dan makanya... Setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Patokan untuk menentukan sukses atau tidak artinya tadi, cek. Basic talent yang kita miliki apa. Kemudian ekspektasi kita bagaimana. Dan saat ini, sampai sejauh mana upaya yang kita lakukan untuk mendorong diri kita untuk bisa maju. Lebih seperti itu. Masalah endingnya nanti sukses maksimalnya di umur berapa, tidak akan ada yang pernah tahu. Kenapa? Karena beberapa rahasia dalam kehidupan itu memang jadi misteri. Kalau misalnya Fadila atau saya tahu, oh nanti di umur setiap aku akan dapat ini santai kan ya. Masalahnya, kita enggak ada yang tahu gitu. Dan ini adalah sebuah proses kehidupan juga gitu. Benar sekali. Dan kita enggak pernah tahu bahwa skenario hidup yang akan kita jalani untuk membuat misalnya seorang FN, seorang Fadila akan menjadi lebih mature, lebih ready, lebih baik. Itu di tahun kehidupan yang mana, kita enggak akan pernah tahu. Jadi, start to compare yourself with others. Karena itu akan bikin mentalmu enggak sehat, diingat. Tapi apa biasanya yang menjadi pemantik hal itu gitu, Kak? Kadang-kadang gini, ya apapun yang terjadi kita sebagai orang Indonesia, budaya kita kolektifis ya. Kolektifis itu sifatnya konformitas, relatif sama seragam. Sehingga kadang-kadang kita bisa memaklumi kalau nih buat yang masih tinggal bersama dengan orang tua, mungkin belum berkeluarga, ada ekspektasi yang disampaikan kepada kita. Si itu di umur segitu bisa ini lho, si ini di umur segini bisa gini. Wajar, wajar. Karena memang budaya kolektifistik itu menganggap bahwa semua orang itu di usia seperti itu harusnya begitu. Nah, sekarang mari kita benahi sedikit pola pikir kita. Bahwa tiap manusia, timeline hidupnya tidak sama. Sehingga pencapaian maksimal tidak akan seragam usianya. Jadi, harus diselaraskan nih antara ekspektasi dengan berdamai dengan hati, kehidupan, dan realita. Tapi ada nggak sih, Kak, cara untuk berhenti memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita? Ada. Ada. Caranya simpel. Gini, kalau seandainya kita selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita akan lelah. Jadi makanya, kalau bisa, hidup kita jangan terjebak dengan rutinitas, dan jangan sekedar terjebak dengan opini-opini dari eksternal. Luangkan waktu untuk mid-time, dengarkan diri sendiri, dan catat pencapaian apa saja yang sudah berhasil kita lakukan. Jadi, oh oke, aku berhasil melakukan ini. Pencapaian itu jangan hanya sekedar, oh prestasi, dapat sertifikat apa, penghargaan no. Aku bisa commit, bangun setiap pagi, dan time managementku rapi, itu pencapaian. Sebenarnya, dari hal kesimpel gitu ya, kayaknya. Ya, kesimpelnya dalam hidup, catat. Oh, misalnya, oh iya, aku berhasil minum air putih 3 liter per hari untuk jaga kesehatanku, gitu. Itu juga pencapaian. Sehingga kita tahu bahwa ternyata begitu banyak, mungkin pencapaian yang kadang-kadang kita nggak nge selama ini. Setelah itu, baru dengarkan suara hati. Apa sih yang kita inginkan? Itu hanya bisa didapatkan dari reflection time. Pada saat kita tenang, diam, hening, dan tidak hanya sekedar terjebak pada rutinitas harian. Karena kadang orang juga fokusnya tuh terhadap hal-hal yang besar aja gitu, Kak. Iya, betul sekali. Pencapaian tuh katanya prestasi. Padahal kan pencapaian itu sangat-sangat banyak. Dan nggak bisa dipengguri juga bahwa kita tuh pasti sering berekspektasi sama orang lain juga. Dan kadang-kadang gini, ekspektasi kita pada orang lain, itu membuat kita terluka. Berhati-hati. Karena kita pernah bisa kontrol pikiran, persepsi, dan perilaku orang lain. Jadi, makanya memang hidup itu ya begitu ya. Challenge-nya. Dan mungkin kita capek gitu, untuk hidup memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Biasanya itu tuh terjadi. Karena apa sih, Kak? Apakah karena ekspektasi orang lain menutupi ekspektasi diri kita sendiri atau gimana? Karena kadang-kadang gini, ada juga orang-orang dengan tipe kepribadian tertentu, kebutuhan dia untuk diterima di situasi sosial itu sangat besar. Jadi, dia berusaha memenuhi ekspektasi sosial yang diberikan kepada dia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Semacam butuh validasi. Kadang-kadang bukan sekedar validasi, sekedar butuh untuk diterima. Ini loh seorang diri yang namanya Effie, supaya diterima, lingkungan aku menyukai kalau aku begini-begini-begini, yaudah ngikutin. Dan dia akan kadang-kadang keluar dari basic personality-nya dia, dia keluar dari happiness-nya dia, dan dia memaksakan itu. Akhirnya kan hidupnya juga tidak menemukan satu kedamaian yang harusnya diraihkan. Berarti ini semua tuh ada banget hubungannya ya, Kak? Kurang lebih sama berdamai dengan diri sendiri. Oh, sangat-sangat erat hubungannya. Jadi, kadang-kadang orang berpikir, oh berdamai dengan diri sendiri setelah ada masalah. Enggak. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya acceptance, menerima proses hidup yang dijalani saat ini. Dan menerima pencapaian-pencapaian sekecil apapun yang memang sudah mampu kita raih saat ini. Jadi, berdamai dengan diri sendiri tidak hanya sekedar kalau ada masalah, tapi lebih dari sekedar itu. Berarti artinya kita harus jujur ke diri sendiri untuk apa, Isai? Untuk tahu motivasi dibalik tindakan kita ya. Karena sumur hidup kita tuh kayak, kita akan berteman dengan diri kita sendiri juga, Kak. Iya, betul sekali. Dan memang sebenarnya seperti ini. Ada dasarnya kan, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Kita selalu butuh orang lain, kita tidak selalu bisa sendiri. Tetapi, mendengarkan suara hati, kemudian memenuhi apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri, itu sebagai salah satu bentuk kita mengasihi diri sendiri, atau self-compassion. Itu yang harus diperhatikan. Ada lagi enggak? Maksudnya kayak ada hal-hal lain yang harus diperhatikan enggak? Maksudnya kayak agar kita tidak terlalu masuk ke dalam hal ini gitu. Jadi, sebenarnya seperti ini. Tanamkan di dalam mindset kita, berhentilah untuk mencapai standar kesempurnaan. Tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki, dan menerima realita saat ini. Sesimpel itu, Kak. Tapi gimana cara kita mengendalikan ekspektasi terhadap diri yang kadang tuh enggak sesuai dengan rencana gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu maksudnya? Apakah enggak usah berharap aja? Atau gimana? Biar enggak kecewaan? Ya, kita belajar untuk memaknai sekecil apapun yang ada pada kita saat ini, Fadila. Jadi, oke saat ini aku karirku seperti ini. Aku studiku saat ini dimaknai, dinikmati, dijiwai. Enjoy every single thing in life. Bahkan kadang-kadang hanya sekedar meminum-minuman hangat saja, kita bisa menikmati itu dengan luar biasa. Jadi, nikmati hal-hal seperti ini. Jadi, kita hidup saat ini. Tidak hidup sekedar dalam zona imajinasi dan ekspektasi kita. Aku, ya juga ya. Maksudnya tidak hidup dalam zona imajinasi dan... Kita hidup dalam berharap ya. Ya, ya. Berarti tadi di awal KFD tuh sempat bahas kalau ekspektasi tuh ngaruh terhadap kesehatan mental ya. Itu gimana, Kak? Jadi, gini. Ekspektasi, itu harapan itu, itu akan membangkitkan sistem hormonal. Yang paling simpel adalah dua hormon. Adrenalin yang bikin kita semangat jadi on fire gitu ya. Satu lagi, hormon stress. Jadi, ada satu tension. Nah, kalau ini terus-menerus, ini akan merusak kesehatan mental kita. Kita akan masuk pada situasi stress berat kumulatif. Yang kalau tidak diselesaikan, ekstrimnya bisa sampai ke tahap depresi. Kan kita harus mengawas diri ya. Jangan sampai kondisinya seperti itu. Karena hal itu juga yang menjadi pemicu stress kita juga ya, Kak ya. Betul sekali. Terakhir nih, Kak, sebelum kita closing. Ada nggak sih kayak pesan gitu untuk teman-teman yang menonton agar tidak terlalu larut dalam hal ini gitu? Karena kan pertama bisa mengecewakan diri sendiri gitu. Nah, buat kita semua, supaya kita tidak sekedar terjebak pada satu yang kita sebut dengan zona ekspektasi saja, mari kita melakukan mindful living. Artinya, kita sadar penuh pada kondisi kita saat ini. Sadari peran apa saja yang sudah kita jalani saat ini. Tidak terjebak pada rutinitas. Tidak terjebak pada satu standar eksternal. Dan mari kita menikmati sekecil apapun momen yang kita jalani. Dan hal yang paling penting, ingat dengarkan suara hati. Karena suara hati yang terdalam, itu paling tahu apa yang kita butuhkan. Bukan sekedar memenuhi standar ekspektasi sosial. Jadi, itu yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita harus, aku nggak tahu sih, ini apakah kita harus mengikuti suara hati, atau kita harus mengikuti berdasarkan logika saja, atau gimana, Kak? Gini, kalau logika, itu biasanya adalah berusaha untuk menentukan, atau mengikuti standar ideal. Kenapa? Karena logika itu hasil proses pengolahan berpikir, yang didapatkan dari mengamati lingkungan atau situasi sekitar. Oh, harusnya aku di usia seperti ini, karir begini, keuangan begini, jodoh begini, sekolahnya begini. Oh my goodness. Itu hanya pakai logika biasa, dan logika bisa berpikir seperti itu, karena ada satu sumber informasi yang didapatkan dari pengamatan di lingkungan sekitar. Tapi akan beda dengan suara hati. Deep in heart, apa sebenarnya yang bikin kita tenang? Deep in heart, apa sebenarnya yang bikin kita bahagia? Jadi, makanya tadi, kita harus berada dalam satu situasi, dan kondisi yang betul-betul tenang untuk bisa mendengarkan apa yang membuat kita bahagia. Karena inti dari kehidupan adalah untuk menciptakan kebahagiaan. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang begitu banyak pencapaian yang kita dapatkan, tapi tidak bahagia. In the end, mental health terganggu. Kadang-kadang bisa melakukan hal-hal ekstrim, ekstrimnya suicide gitu ya, atau kadang-kadang self-harm, atau depression. Padahal kita sudah achieve, sudah mencapai banyak hal. Kan bukan itu. Tapi intinya adalah kehidupan menciptakan kebahagiaan, dan untuk menciptakan kebahagiaan itu, kita tarik mundur. Proses apa yang harus kita lakukan? Jadi, menjaga segala sesuatu berada dalam kadar yang seimbang. Pencapaian ku harus seperti ini, pola hidup ku harus bagaimana, seperti apa aku memberikan penghargaan pada diriku, seperti apa aku menerima atau memaknai kejadian-kejadian yang ada di sekitarku. Itu kan yang harus kita lakukan. Karena mental health itu penting. Untuk pulih mental health itu, like a process, long term process. Repot, kalau sudah masuk dalam situasi mental illness. Lagi-lagi, itu semua kembali lagi ke diri kita sendiri ya, kayak tadi, Kak Fni bilang berdamai dengan diri sendiri, gitu mencoba untuk jujur, ngobrol ke diri sendiri, apa yang kita butuhin, kayak seberapa besar kapasitas yang kita punya untuk melakukan suatu hal. Iya, betul sekali. Jadi, kadang-kadang ya, kita sebagai manusia kan bisa aja kan, berusaha untuk dinayak, atau mengamburkan realita. Nah, itu kan sikal bakal terjadi distorsi atau gangguan di proses berpikir kan, itu yang mengganggu mental health. Jadi, acceptance itu penting. acceptance itu pentingnya. Dan ini, don't try to compare yourself with other. Itu sih hal yang terpenting menurut aku, Kak. Ya, setuju. Karena tiap orang terlahir dengan timeline hidup. Timeline yang berbeda. itu sudah hal yang pasti. Dan yang kita perlu lakukan adalah, apa ya, menjalani proses hidup dengan sebagaimana mestinya, dan intinya jangan compare diri kita dengan orang lainnya. Betul. Dan juga jangan terjebak pada konformitas. Oh, kamu generasi Z di umur segini. Kamu udah bisa apa? Teman-temanmu udah making money loh. come on. Ya, 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 kadang itu yang dilakuin orang-orang soalnya. Kalau ada yang berkata demikian, tersenyum saja pada mereka. Karena kita tidak perlu menjelas apapun tentang perjalanan hidup kita pada orang lain. Jadi udah, santai aja. Wow. Terima kasih banyak, Kev, ngobrol kita hari ini. Aku dapat insight-insight baru dari obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Salam-salam. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sehat juga ya. Sukses. Sukses. Sukses.